Bismillahirrahmanirrahim dan mata pelajaran Bahasa Sunda tingkat ke CD4 dan menjadi guru penggerak satu-satunya yang ada di sekolah. Saat ini, saya juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Segala prestasi yang saya kai tentu saja tidak terlepas dari segala proses yang saya jalani dan kekahan yang saya hadapi. Yang menjadi tantangan utama saya, yaitu keadaan dan kondisi lingkungan peserta didi yang tidak menggunakan Bahasa Sunda dalam komunikasinya dan tidak menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya. Tentu saja ini menjadi tantangan utama saya, yaitu sebagai kukusi saya menjadi guru mata pelajaran Bahasa Sunda di SMA Negeri 1, Bagu Jaya. Dengan tanya-tanya ini, saya memberikan solusi, yaitu dengan menyusun buku 1 kuliah pembelajaran Bahasa Sunda untuk digunakan peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Sunda. Hal ini akan memudahkan peserta didik untuk memahami setiap materi pembelajaran agar tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Adanya solusi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, atasan langsung yaitu kepala sekolah beserta jajarannya dengan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk saya terus berkarya dan berproses dalam pendidikan ini. Terima kasih. Jabar jual lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.